Intro Sebelum melaksanakan sidang istimewa rapat paripurna hari jadi Banjarmasin ke-498 Jajaran pemerintah kota Banjarmasin bersama anggota DPRD Banjarmasin melakukan ziarah Kemagam Raja Banjar Sultan Suryansyah, Jalan Kuin Utara Banjarmasin Utara Baisukan Sabtu 21 September 2024 Spirit dari ziarah ini adalah sebagai bentuk penghormatan serta memuliakan bubuhan pendiri Banjarmasin Sebelum melaksanakan sidang istimewa rapat paripurna hari jadi Banjarmasin ke-498 Jajaran pemerintah kota Banjarmasin bersama anggota DPRD Banjarmasin melakukan ziarah Kemakam Raja Banjar Sultan Suryansyah di Jalan Kuin Utara Banjarmasin Utara Baisukan Sabtu 21 September 2024 Dalam ziarah bersama anggota rutin dilakukan wayah memperingati hari jadi Banjarmasin saban tahunnya Kada hanya diisi dengan doa bersama namun melakukan pula prosesi tabur bunga di kawasan pemakaman Raja Banjar pertama ini Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina Wai Takuni Prima TV membedakan Kegiatan ziarah merupakan tradisi yang senantiasa dilakukan dalam rangka memperingati hari jadi Banjarmasin Spirit dari ziarah ini adalah sebagai bentuk penghormatan serta memuliakan bubuhan pendiri Banjarmasin Hari jadi kota Banjarmasin ini adalah 1998 sebelum kita merasakan rapat oleh kota istimewa di DPRD Dan secara tradisi melaksanakan ziarah kemakam Sultan Suryansyah Ini adalah Sultan Pertama dan sekarang Banjar bedirinya Banjarmasin di luaranku Dan juga dikecil oleh pemerintah, pemerintah DPRD Dan juga pimpinan SKP ini sama dorasi Banjarmasin Ini dalam rangka mengingat jasa periau dan jasa besar keselertaanan Banjar Dalam IPRAHnya membangun kota Banjarmasin Saya ingin menjadi kerajaan yang besar Kemudian sangat berpengaruh di pulau Kalimantan Saat ini kita berada di sini, di titik Di sinilah titik bulannya awal Banjarmasin Pertama kami menyampaikan ucap terima kasih kepada seluruh warga kota Banjarmasin Yang terus mendukung program Banjarmasin Banyang Sehingga kota kita semakin bersih dan nyaman Mungkin ada yang harus kita perbaiki dan yang harus kita perbaiki Sama-sama Karena kota ini milik kita semua Dan tidak ada yang ketinggalan dalam membangun dan berpartisipasi Memberikan yang terbaik untuk kota kita kecil Mudah-mudahan tahun ini sebelum dua tahun ya Ini adalah lima abad kota Banjarmasin Siapa penanti yang akan memimpin kota Banjarmasin Akan melanjutkan Perjuangan pemimpin-pemimpin sebelumnya Ibnu Sina berharap momentum tradisi jarah ini dapat memberikan berkah bagi Banjarmasin Sehingga menjadikan kota Nangbaiman Beuntung wanbatua serta berkah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!